Pemirsa, ini baru pertama kali kemudian diungkapkan bahwa kasus FINA ini satu hal, ada substansi hukum yang memang harus selesaikan. Tapi ada hal lain yang kemudian muncul dari diskusi malam ini bahwa ada dugaan, operasi, senyap untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang masuk melalui kasus FINA. Tadi dikatakan bukan Pradi, bukan ya Bang? Bukan, bukan Bu Elsa. Tapi patut diduga ada operasi ditunggangi. Ditunggangi. Ditunggangi untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Iya. Bisa saya argumentasikan? Saya sampaikan ya, ini ditunggangi. Kenapa? Dalam pemberitaan terutama TikTok yang sangat berat. Semua orang berpendapat. Kemudian ada politisi yang mana membuat masyarakat ujalan kebencian kepada Kapolri. Supaya bahwa Kapolri ini ada dua hal yang mereka ingin itu. Kapolri di bawah TNI, Kapolri atau ganti minimal Kapolri-nya. Ya, Polri di bawah TNI atau... Oh, itu di media sosial. Media sosial dan yang saya ngena sekali itu pernyataan ujalan-ujalan kebencian kepada polisi sangat keras. Dan misalnya ada pernyataan atau penyampaian keterangan dari kepolisian, dari Kapolda. Itu dibikin potongan-potongan itu, video yang sangat-sangat tidak... Siapa itu maksudnya, Bu? Objeknya siapa? Bapak Kapolda. Kapolda Jabar? Iya. Saat ini? Iya. Banyak sekali. Pak Wiagus berarti ya? Terus sudah ditangkap. Di deskripsikan? Di deskripsikan? Dibilangin kepalanya nggak bagus. Oke. Saya pedih sekali. Kan itu institusi ya. Kalau misalnya kita sudah tidak percaya kepada Polri, bagaimana? Kan sudah ada propam, ada kompon nas. Kalau memang mereka melakukan sesuatu ya, kita serahkan kepada itu. Kalau misalnya ada senior-senior ingin melakukan perbaikan, ada itu. Itu kan bisa secara internal memperbaikinya. Bukan dibuka upam dan kemudian yang paling... Itu yang Bu Elsa lihat. Bahwa dugaan operasi senyap, dugaan orkestrasi itu ada karena di media sosial muncul banyak sekali tiba-tiba. Luar biasa. Bukan itu saja saya saja sama Rasman ini sudah benar-benar jadi bu babak belur. Di media sosial Ibu semua dibully. Padahal kan kita bicara kuha. Bu Elsa, Bang Rasman. Iya. Dibully luar biasa. Ada monyet di kebun binatang Surabaya lepas wajah saya yang jadi saya monyet gitu. Tapi nggak apa-apa itu risiko pekerjaan. Kita lawyer-lawyer, kita bekerja sesuai dengan surat kuasa. Dan kita harus belajar kuha. Memang kita harus kuasai kuha. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau murni ini hukum, tidak ruwet kasus ini. Hanya dua. Kalau urusan PG tinggal kita tunggu perapit. Kita tidak boleh mengintervensi persidangan. Karena itu sangat mau komen. Kita hormati itu. Kita hormati. Nggak mau komen siapa benang, siapa kalah. Itu kan itu bagaimana pembuktian. Serahkan pada proses persidangannya. Kepada yang terpidang lain nih. Ya upaya dia mau PK. Carilah nofum. Soal nanti berhasil atau enggak kan bukan urusan. Saya tugasnya adalah menjaga semua saksi-saksi kunci. Dan diperkuat dengan saksi-saksi lain yang saya siapkan. Oke silahkan begini. Begini, saya ini sudah berpengalaman di teror. Pernah dikirim ke kepala kambing busuk. Pernah diancam tembak. Tapi Bung Aiman baru saya ungkap. Ini yang harus saya ungkap malam ini. Sejak saya bicara tentang kasus ini yang katanya saya diduga memihak. Bung Aiman. Kalau saya live di sini saja tidak kurang dari 15 kali teror masuk. Teror? Tadi enggak tadi? Maksudnya apa? Telepon masuk, teror saya. Ini sedang live ini bang. Bicara kasar binatang dan lain-lain. Makanya saya pasang ini dan saya tutup. Anda kan lihat tadi. Berulang-ulang. Bahkan itu sering di video call. Tapi saya angkat. Karena kita sejatinya petarung. Tapi tidak masalah bagi kita. Kenapa? Itulah integritas dan cara berpikir yang harus saya tunjukkan. Maksud saya, saya belum tentu benar. Setidaknya saya punya prinsip hidup. Yang kedua. Kenapa saya melihat ada operasi senyap? Saya ikuti benar kasusi dari awal. Pertama, bukankah kita kemarin mendengar bahwa seolah-olah pelaku ini adalah anak jendral. Ingat dulu Bung Aiman. Saya yang juga melakukan pembelaan di situ. Bukankah ini dibilang cucu jendral? Bukankah ini dibilang anak bupati? Selesai itu, masuk lagi yang baru. Ini maksudnya apa? Tapi netizen tetap dan orang-orang tetap dukung gitu. Kemudian, kalau kita lihat dari pendekatan komunikasi, kelihatannya presiden sudah turun tangan. Kalau presiden sudah perintahkan, kenapa suruh bentuk TPF? Ada apa ini? Kan itu. Lalu kemudian sekarang, sudah ada pra-peradilan. Mau ada mengajukan PK. Tunggulah. Tapi serbu terus. Kita dihajar terus. Dan jelas mereka bilang bahwa Polri tidak mampu menjalankan tugasnya. Karena itu yang ada sekarang, Rame. Nah, karena itulah tugas kita menjelaskan rekan-rekan semua bahwa terhadap kasus ini, jangan pernah Anda berpikir. Kalau Anda tidak kenal kita terus Anda maki-maki, kita mundur. Tidak. Tapi Anda zolim kepada orang yang tidak Anda kenal. Dan tadi Anda katakan, misalnya Bung Rasman, bahwa orkestrasi operasi senap itu nyata. Ya, kelihatannya iya. Terasa juga ke kita-kita ini. Saya disuruh berkali-kali. Saudara jangan ikut-ikutan. Masih mau selamat atau tidak? Kaleng itu. Waduh. Video call sama saya. Cuma digelapkan matanya pakai masker. Tuh, keluarga saya tahu. Sering. Jadi ada orang video call kepada Anda, teror dong itu? Sekali-dua kali lagi. Anda nggak melaporkan itu? Saya tidak takut. Untuk apa sama saya? Nggak jelas. Saya bilang, kau di mana? Ngomong apa itu? Kau jelaskan nama kau di mana, kau datang jumpai saya. Dia suruh mundur. Hei, botak. Kau jangan bela-bela Polri. Sering. Nggak peduli sama saya. Dikatakan seperti itu? Aduh. Itu keluarga saya, anak saya semualah. Saya aja dibilang, dibayar berapa kamu? Jadi saya heran. Saya kasih contoh ya. Itu WhatsApp atau apa? Gini, gini. Kak Elsa. Kak Elsa ini masih baru. WhatsApp, oke. Pak Elsa baru dalam seminggu dia ikut. Bisa buka ini tadi. Bukan, Kak. Aku bela kakak ini. Dua minggu, dua minggu. Dua minggu ini kakak ikut. Aku udah sebulan setengah. Tadi begitu, Adi Indah bilang. Ini baru, ini buka pertama kali ini. Kita buka di sini. Kita buka di sini. Live acara ini. 99 persen menghujat saya dengan Kak Elsa. Bayangin itu. Coba bisa. Aduh. Aduh. Oke. Kita buka aja. Ini eksklusif ini. Ini belum pernah. Abang baru pertama kali cerita. Belum pernah cerita ke saya. Saya enggak mau bilang. Oke. Tuh, masuk lagi telepon itu. Hah. Tuh. Saya enggak tahu siapa ini. 0856 sekian-sekian. 0856 sekian. Pakai paspor, kirim paspor. Masuk itu. Baru kita ngomong lagi. Tapi lambangnya lambang. Lambang paspor. Lambang paspor. Nih. Sebentar ya teman-teman semua. Ini biar kita buktikan gitu. Nih. Bayangin nih. Ini komen. Komplik. Hah. Dari iNews. Iya. Youtube iNews. Hah. Aiman. Kayaknya temannya si Razman. Botak. Jangan heran kalau hostnya sering di luar pembicaraan. Kenapa? Semua sini nih. Tuh. Sekarang saya yang dibully. Hah. Aiman loh itu. Boykot Aiman. Satu jam bersama Elsa dan Razman si botak. Hah. Udah botak Kak. Padahal dia berhijab. Si botak. Jadi semua komentarnya negatif. Semua. Dan sekarang menyerang saya. Dan sekarang menyerang saya itu. Iya udah nyerang. Nyerang. Jadi padahal adik. Padahal adik indah Aiman ini adalah orang yang berbicara dalam konteks kenetralan. Untuk mengungkap kebenaran. Saya sangat dukung rakyat bersuara ini. Kenapa? Karena dia netral makanya saya mau buka suara disini secara terang-benderang. Itu jelas data. Anda harus dukung itu. Tepu tangan dong. Nah yang kedua. Barengkan ya. Anak saya Adinda Insang. Begitu dimulai. Langsung anak saya bilang. Jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah ya. Jangan dengarkan. Jangan lihat chattingan. Jangan lihat komen-komen. Kak Elsa baru dua minggu. Ini banyak sekali. Boykot Aiman. Boykot Aiman. Dan dibilang kalau saya diundang katanya TV-nya busuk. Lupa dia sudah jutawan. Yang jutaan yang sudah nonton ini semua. Anda tidak bisa mengukur kemampuan orang. Dan Anda tidak akan bisa memuliakan atau merendahkan orang. Tuhan yang akan memuliakan. Dan kita bekerja untuk kebaikan bangsa dan negara. Jadi pesan saya. Adik-adik mahasiswa. Para netizen dan kita semua. Saya satu saja Bung Aiman. Janganlah gara-gara kebencian kamu. Kepada satu kaum. Membuat kamu berlaku tidak adil kepada dia. Jadi kami ini dengan KSA dan teman-teman. Punya perspektif lain. Punya pemikiran lain. Punya pandangan hukum lain. Terkait kasus ini. Beri ruang yang sama kepada kami. Yang sama dengan pembela. Dari pihak yang Anda dukung-dukung itu. Karena banyaknya orang. Belum tentu benar. Sedikit kalau dia nyata. Itulah yang benar. Terus apa yang harus disalahkan? Saya. Tidak. Apakah Pak Ruli? Tidak. Apakah Bung Insang? Tidak. KSA dibenarkan? Tidak. Kita hanya cari kebenaran. Adanya di pengadilan. Seribu orang pun yang berbicara. Tetap nilainya satu. Kecuali di muka pengadilan. Cukup. Baik. Terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Rup. Saya gak mau terlibat dengan Bunga Rasmus. Rulipang. Silahkan aja ya. Saya hanya fokus kepada masalah hukumnya saja. Karena tidak ada yang menuding siapapun gitu ya. Tapi ini ada indikasi dan lain sebagainya. Entah dari mana. Silahkan saja lah. Cuma saya fokus pada masalah hukum. Saya membela klien saya yaitu para terpidana dan keluarganya semuanya. Itu. Nah salah satu yang saya lakukan adalah mengumpulkan bukti. Nah salah satu pengumpulan bukti ini yaitu buktinya kemarin kami mengandungkan Pak Pasren di Mabes Polri. Itu salah satu buktinya. Kalau memang tidak terbukti ya silahkan nanti Bu Elsa buka laporan baru ke kita atau dan sebagainya. Silahkan aja gitu. Tapi ya. Tapi maksud saya, saya akan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Untuk mana nanti kita dapatkan untuk menjadi novum. Oke. Akan dia juga PK ya Pak Ruli ya. Iya untuk PK. Jadi saya gak mau dilibat-libatkan ini dengan masalah politis, masalahnya saya gak ngerti lah. Jadi saya fokus kerja tim kami, fokus kerja untuk masalah ini adalah membela klien kami. Dan itu adalah menjadi salah satu tugas kami. Baik. Baik. Nanti saya akan beri sempatan terakhir di segmen paling akhir di Rakyat Bersuara. Tapi apapun yang kemudian muncul di sini. Tadi saya tegaskan tidak ada yang menunding siapapun apakah peradilan dan sebagainya. Bahwa ada indikasi. Bahwa terasa ada operasi senyap dari pihak yang mana tidak paham. Tapi itu bisa dirasakan. Tujuannya adalah yang didugaan. Yang jadi dugaan adalah untuk mencob. Ketidak percayaan. Ketidak percayaan terhadap Polri. Dan mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listiop Sigit Prabowo. Ada satu. Sebelum saya lupa. Bayangin ya. Anak dari OB di kantor saya. Anak kandung dia. Hanya gara dia posting, dia dukung pernyataan saya. Habis dihajar. Itu baru tadi ngadu ke saya. Padahal dia bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Bukan selebgram dan lain sebagainya. Come on. Saya gak tau. Di Instagram saya juga sekarang rame. Siapa yang menggerakkan Anda semua. Oke baik. Baik. Kita akan segera kembali. Taplop sama kami. Rai bersuara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton